Intro Selamat datang di YouTube Banyu, Amikom FM Paling berokatif Paling edukatif Oke, balik lagi bareng sama Ois nih Disini, bareng sama siapa? Ubay Oke, kita lagi di Sebiji Apa itu Sebiji? Seputar berita belum teruji Wadaaw! Oke, jadi beritanya nih Jujurnya itu anak kos tewas Karena terlalu banyak makan mie instan Waduh, kok bisa sih? Bisa dong, jadi gini nih Kronologinya nih, gue bacain ya Enggak, dia dia makan dari kuping? Enggak Enggak dong, tetap pakai Tangan Oke, jadi kronologinya nih Disilakan oleh teman korban Sebut aja nih namanya mawar Harus mawar ya? Iya, karena kalo melatih itu Harum baunya Ketilanak gitu ya Horor jadi kalau mati Oke, mawar nih ya Jadi Halo mawar Oh gak jadi siapa ya? Udah mati Udah mati ya? Melati ya mati Ya udah, anak kos yang gambar makan mie instan itu Dibuktikan dengan Ditemukannya Banyak banget sisa dus mie instan Di kamarnya tuh ya Oh gila Dia jangan pengepul ya Oke Oke Jadi mawar tuh ya Kehabisan mie instan Habis itu beli mie instan di minimarket terdekat Nah, saat menyebrang Saat menyebrang jalan Mawar itu gak ngeliat ada sebuah truk Nah, truk itu langsung menabrak mawar Dan terserah sejauh 10 meter Dan mawar tewas di tempat Gak nyambung ya beritanya ya Tadi yang diberitanya itu mati karena mie instan Jujur berita sama si beritanya beda pak Nah, yang penting mati pak Iya sebenarnya Mungkin ditabrak sama truk mie ya Boleh Berita ya Oh nama juga sebiji Iya Apa tuh seputar berita Belum teruji Wadaw Pagi mas Kok mas sih? Karang perempuan Maksud aku Pagi masa depanku Apaan sih? Pergi sana Yalah gitu amak Eh tunggu Katanya suruh pergi Sekarang tunggu Aku tuh gak bisa diginiin Apa sih? Karang tadi tuh ada pesan dari pak bos Nanti kamu tuh temuin klien Sama aku juga Oh ya udahlah gampang Nanti kasih tau aja Mbak Nih ada klien Dia temenku Katanya Butuh media promosi buat produknya gitu Nanti langsung aja Nanti langsung aja Suruh ketemu si bos ya Beromong sendiri Tadi Ya tadi juga udah ada ke rumah sih kok pak Kok gak bilang dari tadi Ngapain saya ngomong panjang lebar sama kamu Halo Pak Hari ini bisa ketemu jam berapa ya? Jam 10 gimana? Kalau agak jaman dikit bisa pak pak Tadi kamu tanya saya abisanya jam berapa? Hari ini saya bisa jam 10 doang loh Iya aja pak Iya gak apa-apa Oke siap Nah gitu Oke Mat Nanti kamu selalu berhidah langsung ya Saya ada mahasiswa bimbingan Neres Sik Selamat pagi pak Saya Faisal disini selaku manager Ada yang bisa saya bantu Oh Mas Itu sih alat apa ya Ini kayak kacang-kacang Bukan pak Ini VR Virtual reality Jadi bapak disitu bisa melihat Movie Ataupun game Melalui layar yang ada disini Nah ini dong mas Baik ini dong Ini alat apa ya Ini ya Ini yang kayak webcam buat Cam Bukan pak Ini in the real sense Jadi dia buat Alat untuk menangkap gerakan Kayak gitu pak Allah Marang Yang mana kecil kalau saya tahu Wah Canggih-canggih mas Salatnya disini Ya begitu pak Itu juga Aku nih lihat Banyak penghargaannya Ya Saya juga dulu Banyak juaranya loh mas Begitu ya pak Juara apa ya kalau boleh tahu pak Ya Animasi gitu lah Tapi dua dimensi Dua dimensi Jadi kalau boleh tahu Juara apa ya pak Juara gambar 17-an Iya pak Bagus pak Duh Sayangnya serius nih loh Maaf 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 Kamu gak ngelangnya ya Maaf 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 Ya pak Ya Pagi pak Pagi Saya Wijianti Yang tadi nelfon mau bimbingan Ini jam berapa Jam 9.50 Saya tadi kan bilangnya jam 10 Ya el Pak kan 10 menit lagi udah jam 10 Ya udah 10 menit lagi aja sih Tunggu di luar sana Ya udah makasih pak Ya Eh Jadi Bagaimana ya pak Oh Jadi gini mas Di sini suka bikin animasi ya Ah iya betul pak Jadi Saya ini punya perusahaan detuk Hmm Saya pengen dibikinin iklan disini Pakai animasi gitu lah Oh bisa bisa Bapak sudah ada konsepnya Ya sudah lah Iya pak iya Jadi gini ya konsep saya ya Nanti ceritanya ada pemain bola Hmm Bila itu nendang bolanya Terus bolanya jadi api loh Terus berubah jadi Getuk goreng rasa pedas Bisa kok bisa Eh iya bisa pak Selamat pagi pak Pagi Udah jam 10 ini Oh iya duduk Duduk Jadi ini selesai pak Judulnya ini Kok kayak gini sih Tuh dasarnya apa bikin kayak gini Terus Ini manfaatnya apa Jadi ini tuh Hmm Kalau kayak gini doang sih Maka gampang Masa skripsi kayak gini Oh iya Jadi Getuk goreng saya kan Juga ada varian rasa baru Nanti Dibikinin sekalian Animasi nya disini Jadi bikin dua Bisa ya bisa Bisa pak bisa Ngomong-ngomong Rasa apa ya pak Terus konsepnya mau gimana pak Kalau soal rasa sih Simpel sebenernya Nanti Saya namain Getuk goreng saya itu Jadi getuk goreng rasa Jaran goyang Hah Konsepnya tuh gini ya mas Mbak Nanti tuh ada jaran Getuknya nih masih Nanti Kalian bisa bikin lah ya Jaran-jaran itu kan Boong-boongan Bisa Bisa pak Bisa Nanti tuh Konsepnya jarannya tuh Dipinggir jalan loh Nanti Pas udah dipinggir jalan Nanti ada lagu Kalau gue lagi musik lah Main Nah musiknya gini nanti ya Getuk goreng Getuk goreng Getuk goreng gitu Oh berarti nanti jarannya berubah jadi getuk goreng Nah Bener Wah luar biasa Gimana mbak Oke mbok Oke wala Ya iyalah Sayang Jadi gini Ini Kira-kira ini Berapa semuanya Kita taruh aja Oh iya siap Siap Harusnya di film animasinya ini ada naga goyang Pakai efek-efek api gitu Jadi naganya bisa nyemburin pasir Jangan api ding Udah mainstream Anak SD sih bisa kalau cuma layak gini Lah ini kan tapi kan pak Udah dikerjain aja dulu Kamu mau si krisisnya bagus kan Iya mau sih pak Tapi kan Dikerjain aja dulu 3 hari jadi ya Hah 3 hari pak Iya 3 hari selesai Udah 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 pak Iya Saya banyak kerjaan nih Banyak kerjaan banget Makasih ya pak Oke Jadi Seperti ini pak Nanti ya mas saya lihat Ini beneran segini nih Ah iya betul pak Ya pokoknya dikurangi loh Aduh Mohon maaf pak Tapi sebenernya bisa nego Tapi kami sudah memperhitungkan sesuai permintaan Oke lah kalau begitu ya Ini Sebenernya tuh Setengahnya aja gimana Aduh Nanti setengahnya sih PR Pak Ketuk goreng Setahun gratis Buat Banyak sama masnya loh Gimana Mohon maaf pak Kalau seperti itu Masih belum bisa Baginya seluruh juga ya Mau makan gitu goreng sama setahun pak Banyak sudah berkeluarga belum Hah Saya belum berkeluarga pak Saya masih kuliah Belum kepikiran sampai sama Ah siapa tau Nanti udah kepikiran Jadi istri ketiga saya Iya Ini loh Ratu nama saya Siapa tau Perubah pikiran Eh pak Maaf Ini Tapi jadinya gimana ya ini ya Kok jadi Masih sis Nanti saya hubungi lagi ya Aduh Kalau jadi loh ya Aduh Kalau jadi Pak Pak Kamu mau jadi istri ketiganya Malis Oh katanya mau Halo Kat ya Saya lupa Iya Jadi Bagaimana ya pak Oh iya Jadi Kat Kat Katis lah Langsung aja catalog Tepuk goreng Tepuk goreng segera Tok Enteh Tepuk goreng Hal lagi Benila Tepuk doi Terima kasih.